Bismillahirrahmanirrahim Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ani Di kitab pertamanya Di bab yang pertama Paragraf yang kedua Beri satu sampai dengan tiga Hadith Ibn Majah yang menyampaikan Teman-teman sekalian Siapa yang menyiapkan dirinya Serius menempuh jalan Walaupun dia berliku Torik itu jalan yang kecil berliku Kalau jalan luas lebar Tidak ada hambatan disebut dengan syariah Jamaahnya syawariah Kalau Torik itu jalan kecil berliku Kecil di sini bisa jalannya sempit Bisa jadi luas tapi padat Karena banyaknya mungkin kendaraan Karena banyak orang lewat Tapi dia tetap berusaha menerobos kemacetan Menerobos banyak orang Menerobos padat kekendaraan Menerobos banyaknya hal Untuk dapat datang ke manusia untuk belajar Kata Nabi Maka setiap perjuangannya Langkahnya Keringatnya Tekadnya Niatnya akan langsung dihitung oleh Allah Langsung melingankan langkahnya Masuk ke dalam surga Amin Karena itu Dikutip dari keterangan Ibn Abbas R.A. Saat seorang penuntut ilmu Datang ke majlis ilmu Kemudian dia belajar Sampai dengan pulang Maka semua amalannya dilipat Gandakan 700 kali lipat dari sebelumnya Amin Jarak 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 Sampai ke 700 Itu pahala paling ringannya 500 tahun Maka itu Kalau ada orang yang belajarnya Benar kemudian Dia amalkan Maka Perbedaan antara orang Yang telah belajar Punya ilmu Kemudian dia ibadah Dengan orang Sekedar ibadah saja Tanpa tahu Kemudian Dasar ilmunya Itu bedanya Langsung 700 tahun 700 kali lipat Setiap jaraknya 500 tahun Kalau anda takbir Allahu akbar Dalam solat Hanya sekedar Tahu bacaannya Allahu akbar Tahu gerakannya Angkat Sampai dengan salam Pahalanya Cuma 10 Dalilnya Quran Surah ke 6 Ayat 160 Siapa yang mengerjakan Perbuatan Penilai hasanah Dapat 10 poin Solat disebut Dengan hasanah Dalam Quran Dalilnya Quran Surah ke 11 Ayat 114 Solat disebut Dengan hasanah Kata Allah Tunaikan solat Dari 2 Tengah siang Subuh sampai dengan asal Semua solat Kita menghasilkan hasanah Baharat Baharat kebaikan 1 hasanah 10 Tunaikan jamaah 27 Di Beskid Tambah 25 Di hadith muslim Jarak 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 Sampai 25 500 tahun Itu kalau solat biasa Solat dengan ilmunya Datang ke bajis ilmu Anda pulang Tunaikan solatnya Maka sejak detik itu Berubah dari 10 Jadi 700 kali lipat Maka itu saya memohon Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi ada yang sudah banyak Ingin ke surga Ada teman-teman Dari publik figur Ya ada Mas Ali Untung Ada yang lain Mudah-mudahan juga Teman-teman kita semua Insya Allah bisa ke surga Insya Allah Mas Ali juga ke surga Setelah kita Ya Barang-barang Insya Allah Baik Dan yang kedua Ini berita baik Berita baik Di hadith nabi Di hadith nabi disebutkan Orang yang masuk ke madris ilmu Sejak perangkat itu Langsung dinaungi oleh malaikat Awas Tidak cukup dengan amin Saya bacakan habisnya dulu Ya Wa innal malaikat Dan kalau penuntut ilmu tahu Para malaikat itu Malaikat itu jama' Awas Kalau disebutkan malaikat Bukan satu Satu itu malak Malak Quran surah ke-12 Kaitu 29 Kata perempuan Perempuan sosialita yang Senang kumpul-kumpul Di rumah pembesar Mesir itu Ketika mengobrolkan Tentang Yusuf Alayhi salam Ya kata Isi pembesar Kamu lewat Yusuf begitu Keluar dia Ini sih bukan manusia Ini sesatu orang malaikat Yang turun ke bumi Saking gantengnya Ganteng-ganteng Nabi Dulu ada ganteng-ganteng Serigala Dia Ganteng-ganteng Nabi Kalau malaikat itu satu Kalau malaikat banyak Jadi begitu Anda keluar dari rumah Berangkat di jalan Sampai ke madri Sampai pulang Kata Nabi Kalau Anda tahu Banyak malaikat Membetarkan sayap ini Ribad mitolibin ilmi Memberikan riba Bagi para penonton ilmu Jadi begitu Anda keluar Allah Akbar Saya berpohon Allah Terima taubatnya Alpuni dosanya Berikan para Demi Allah saya katakan Kok Anda yang dipilih gitu loh Padahal bisa saja Anda memilih ilmu rekreasi Anda pergi ke puncak Anda pergi ke lembang Anda pergi ke tempat-tempat indah Bahkan nanti ke depan Harinya semakin banyak ribun Seninnya bisa hal fitness Hari-hari-hari fitness nasional Karena selasanya bisa Ibu nasional Anda bisa memilih cuti Tapi perbayangan saya Kenapa Anda datang ke sini Kenapa di waktu-waktu yang menjelang Bahkan waktunya singkat Menjelang keguruh siang Bisa Anda tidur Istirahat Kalau bukan Allah Memilih memberikan keutamaan Kepada Anda Maka mustahil Ringan langkah kita ke sini Karena itu Saya sarankan Seperti saya sering katakan Di kesempatan berbagai Manfaatkan keutamaan ini Jangan ditunggu Allah berikan Karena ada yang begini Allah kasih Dia mengambil Seperti hidayah Saya sering katakan Sifat hidayah dalam Al-Quran itu Diberikan Di agak kurang tepat Kalau ada istilah Mengatakan Dia tidak dapat hidayah Bukan tidak dapat Allah kasih Dia mengambil Dia bukan tidak mendapatkan Kenapa bahasa Qurannya Quran surah ke-29 Ayat ke-69 Kata Allah Kami memberikan hidayah Seperti sinyal Anda punya handphone Sinyalnya Tidak kelihatan Tidak muncul di ruangan Anda akan keluar Bukankah Anda keluar Mencarinya Anda dapatkan sinyalnya Jelas suaranya Diterima percakapannya Maka demikian Allah bentarkan Hidayah Kita mengambilnya Ada yang lewat pelinya Allahu akbar Allahu akbar Hidayah Ada yang lewat mata Anda lewat Meskid depan Meskid pintar Orang ke meskid Pertanyaan saya Kenapa Anda lewat situ Padahal Anda bisa Melewat kejalan yang lain Kalau bukan Allah Yang memberikan hidayah Kepada Anda Untuk mendapatkan Bagian dari keberkahan dunia Dan akhirat Mustahil Anda bisa lewat situ Itulah hidayah Dan diantara Sekian orang yang sibuk Di hari ini Kenapa Anda Yang ke sini Kata Allah Saya bentarkan Semua rahmatnya Ambil Jangan tunggu Begitu malaikat Membentarkan sayapnya Kata Nabi Maka riba diturunkan Riba maknanya dua Pertama ampunan dari dosa Dan kedua pengabulan Dari semua doa-doa Yang dipanjatkan Maka isi dengan istighfar Isi dengan doa Mohonkan Mungkin dari sekian permohonan Yang belum terkabul Ini adalah saat yang terbohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya sifat malaikat Ghoib tidak nampak Kalau malaikat Tidak ditampakkan Tidak jadi Untuk datang kegajian Begitu keluar rumah Sayap malaikat sudah Membentang Kelihatan Bapak siapa Sayalah Malaikat Israel Bapak siapa Bapak siapa Sampai